selamat datang kembali di channel kuliah IT konten website blogging dan teknologi informasi bagi anda yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu bagi anda yang sudah subscribe terima kasih sudah setia untuk menonton video di channel ini oke tutorial kali ini terkait dengan DLP yaitu part kedua dimana part sebelumnya itu part 1 kita sudah belajar cara install DLP 7 selanjutnya sekarang part 2 kita akan coba mengenal interface dari DLP dan mengenal property form untuk kita coba mendesain form pada DLP 7 oke kita lanjut dimana sebelumnya kita sudah install maka selanjutnya kita cari saja DLP 7 sebagai contoh disini Windows 10 saya dan yang harus diperhatikan oleh teman-teman semuanya adalah saat ingin memulai DLP 7 maka harus di run as administrator kalau di Windows 10 otomatis bisa muncul seperti ini tinggal tekan run as administratornya tapi kalau yang bukan Windows 10 atau Windows 7 pada start menu nya dicari DLP nya berlan DLP 7 kemudian di klik kanan kemudian more kemudian pilih run as administrator seperti ini nah tinggal kita klik nah oke tinggal pilih yes selanjutnya kita ini pilih close bila muncul error seperti ini pilih close tunggu sampai berlan DLP kita showing up atau muncul nah seperti ini awal bulan dari DLP seperti ini tampilannya yaitu dimana ada form 1 dan unit 1 nah form 1 adalah canvas nya atau untuk kita mendesain kemudian unit adalah kode editor nya untuk kita melakukan coding nah sebelum lebih lanjut terkait pengcodingan ataupun desain saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan property ataupun user interface nya ya atau mengenal IDE atau integrated development environment nanti akan saya tulis di deskripsi bagi teman-teman yang sedang belajar apa itu IDE nah yang pertama itu pada bagian atas ini yaitu ada menu file, edit, search, view sebentar saya bisa di zoom atau tidak coba saya ctrl F2 oh tidak bisa oke ini bisa di zoom saya skip dulu oke oke pada bagian atas ini ada file, edit, search, view, project kemudian ada run, komponen, database, tools, windows, dan health ini adalah main window nah kemudian pada bagian bawah bagian ini dan seterusnya ini adalah ini toolbar ini toolbarnya kemudian di sebelah kanannya bahkanan ini yaitu ada standar, additional, wind 32, system, dan seterusnya ini adalah bagian untuk komponen paletnya pada bagian bawah ini ada toolbarnya yang di bawahnya adalah komponennya atau komponen paletnya oke kemudian sebelah kiri sebelah kiri ini ada property nah objek inspektor kemudian di bawahnya ada property untuk kita melakukan pengeditan property dari objek yang aktif kemudian selanjutnya ada ini form 1 ini form 1 ini adalah form designer atau untuk kita mengedit bisa disebut canvas ataupun layer untuk mengeditnya kemudian di bawahnya untuk unit 1 ini adalah text editornya atau code editor untuk kita melakukan pengkodingannya oke kita lanjut oke ini saya close dulu nah sekarang kita akan mulai untuk memulai project kita coba untuk memulai project baru caranya adalah kita tekan file new kemudian application nah kemudian ini kita null dulu nah baru akan muncul form baru jadi seperti itu untuk memulai project baru sini saya kasih catatan cara memulai project baru project baru yaitu langkah pertama klik menu file kedua klik new ketiga klik application kita ulangi pertama klik menu file klik new klik application nah ini pilih no bila muncul notifikasi pilih no nah ini kita pilih no nah supaya muncul form barunya nah ini untuk cara mulai project baru selanjutnya kita akan belajar cara menyimpan project nah yang pertama klik file kedua klik save asal tiga cari folder empat buat folder baru dengan nama latihan satu atau dua atau tiga dan seterusnya dan seterusnya lima simpan simpan atau save nah seperti ini langkahnya kita sudah membuat satu project selanjutnya kita akan simpan cara simpannya yaitu file save project as atau save al ya save al jadi ini klik save al aslinya kita hilangin kita hilangin klik save al nah kemudian cari tempat folder nya disini saya akan namakan part 2 part 2 youtube yt ini nya kita kasih file name nya dibuka folder part 2 nya youtube kemudian unit nya kita ubah jadi kita kasih halaman login tanpa spasi ya teman teman kita kasih nama unit halaman login nama unit adalah unit halaman login kemudian kita save selanjutnya untuk project nya project kita kasih nama project kita bikin aplikasi data mahasiswa aja project data mahasiswa kita kasih nama project data mahasiswa nah ini kita masukin project data mahasiswa kemudian kita simpan sudah nah jadi ini nama project yang akan kita gunakan seterusnya simpan project project dengan data berikut nah ini nanti akan saya lampirkan di deskripsi catatan ini jadi teman teman bisa tinggal nyiketin oke selanjutnya ini saya simpan dulu 2 youtube catatan youtube nah selanjutnya kita akan belajar mengenal properties nah properties ini banyak yaitu properties form dan properties object ataupun item nah pertama kita akan mempelajari properties form nya dulu yaitu form ini form 1 ini tinggal di klik maka akan aktif form nya yaitu disini form form 1 jadi yang aktif adalah form 1 yang pertama akan kita lakukan properties nya adalah kita ubah caption nah disini kita kasih step nya ini kita kasih 1 2 yang ketiga ini 3 3 4 nah yang keempat ini mengubah properties form 1 yang pertama kita akan mengubah caption caption nya kita ubah jadi halaman login nah kita cari caption nya nah sebelah kiri ini kita cari caption saya zoom oke nah pada property ini kita cari saya lebarkan lagi nah sini kita cari caption c di c nah ini jadi adjet ya atau ascading jadi huruf a sampai z untuk property nya nah kalau caption berarti c makanya bagian atas nah ini kita masukkan halaman login oke kalau sudah maka form ini akan berubah jadi halaman login caption atasnya awalnya form 1 jadi halaman login oke selanjutnya kita akan mengubah ukuran dari form nya kita akan ubah dulu bagian color nya color nya kita cari warna putih kita pilih white nah udah color nya kita ubah jadi white oke saya kasih dulu catatannya color kita ubah jadi cl white kemudian size nya yaitu aku cari width nya oke width nya kita ubah jadi 450 width th 450 kemudian kita cari height nya ini ini height nya ini height nya kita ubah jadi 550 jadi set oke width height kita ubah jadi 550 selanjutnya kita akan setting supaya ketika di running dia berada di tengah gitu ini windows step windows step nya minimize normal coba kita cari oke visible tracking scale nya kita false scale nya kita false sekali scale nah false kemudian position nya kita taruh di tengah desktop center supaya berada di tengah position 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 oke posisi nya kita pilih po desktop desktop center nah cukup seperti ini aja untuk form nya name nya bisa kita ubah untuk id nya kita jadiin form form itu kita kasih f aja form halaman login nah kayak gini jadi simple kita nanti mencarinya name nya kita ubah jadi form f halaman login form halaman login oke kira-kira seperti ini untuk settingan form satu kita nah jadi ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 7 yang harus disetting properties nya kita coba running kan jangan lupa kalau untuk menyimpan untuk menyimpan project nah ini kita tambah sini untuk keterangan untuk menyimpan project bisa tekan ctrl plus shift plus s jangan lupa selalu simpan project kita dengan menekan ctrl shift s nah kalau itu kita tes running untuk running run bisa gunakan f9 run atau tekan tanda play nah kalau udah kita setting maka form langsung berada di tengah berbeda kalau tidak kita setting misalnya position tadi kita gunakan default simpan kalau form nya sebelah kanan maka pas di running dia form nya berada di sebelah kanan atau tidak beraturan seperti ini kalau kita sudah tentukan form nya itu adalah position nya menggunakan center desktop center kita set as kita run maka form nya akan di tengah nah ini yang selayatnya dari sebuah aplikasi itu berada di tengah layar oke selanjutnya untuk form kita selesai cukup seperti ini aja jadi yakinkan setiap kalian membuat form untuk halaman login seperti ini settingannya paling yang kalian ubah adalah height color nya dan yang atas ini yang biasa kalian ubah caption color width height nah itu yang kalian ubah untuk scale position dan name gunakan ini aja untuk untuk pertama kali yaitu halaman form login nah scale itu fungsinya apa supaya pas di running tidak bisa dibisak kecilkan harusnya ya nah ini masih bisa coba nanti kita cek lagi sebelah mana untuk supaya dia tidak bisa scale kita cari lagi ada settingannya lagi itu kita cari coba ini print scale kita buat po non coba di running ini masih ini kita kembalikan lagi proportional proportional oke ini ancornya kita falskan semua ya ancornya kita falskan semua sehingga tidak bisa dibesar kecilkan berarti scale-nya kita true-kan saja scale-nya kita true-kan karena supaya otomatis ini kita biarkan true berarti ancornya yang kita off-kan semua ancor false false semua oke kita coba running oh masih kita cari lagi elegant non coba ini border style file tidak ada x-nya ya ini kita 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 buat single coba single oke berarti settingannya di single supaya tidak berubah berarti border style-nya ancornya kita kembalikan seperti semula yaitu pada left untuk ancor akal left akal left akal left kita buat true akal top true ancor itu untuk ini ya itemnya item yang di dalam dia bisa ngikutin fleksibelnya atau responsifnya ini false akal bottom bottom false seperti ini kita setting lagi ini true ini true oke 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 keltru berarti yang kita setting adalah border style border style-nya kita bs single ini hanya berlaku untuk form yang tidak diizinkan untuk resize atau besar-kecil jadi seperti itu propertinya pas kita running tidak bisa besar-kecil oke selanjutnya kita coba desain ulang kita tambahkan ini tadi 550 550 oke oh ini hike-nya 550 kita tambahkan yang pertama itu logo untuk aplikasinya yaitu kita cari disini di edition additional ini saya zoom di pada toolbar additional nah additional pilihnya picture seperti ini atau image klik sekali kemudian klik pada formnya oke kemudian klik pada formnya nah seperti ini nah tinggal kita ubah-ubah ukurannya selanjutnya gambar yang bisa kita masukkan adalah gambar dengan ekstensi jpg ya selanjutnya untuk gambar berarti kelima cara menambah kan gambar ada form pertama klik toolbar additional additional nah kemudian pilih komponen pilih komponen image tiga klik form empat cari di properties properties yaitu yang pertama kita setting scale atau stretch 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 kita true yang pertama stretch stretch nah seperti ini kita pilih true yang kedua kalau ada picture cari gambar dengan dengan tipe dot jpg kita pilih fixer nya pilih segitiga titik titik ini gak perlu saya tulis ya tinggal ikutin aja kemudian pilih load cari gambarnya gambar di mana aja apa yang ada misalnya saya pilih ini jpg oke mojib baik gak bisa ini kita cari logo tebarkan kedamaian tidak bisa juga oke kita cari dulu di internet download logo mahasiswa jpg oke ini mortar oke kita cari yang agak bagusan ya ini kayaknya bagus kita download save jpg oke kita cari lagi victor load kemudian download mortar gak bisa y dpg error 53 kita cari yang lain yang ini coba simpan nah ini muncul ya kemudian kita pilih oke nah ini logonya nah kita sesuaikan background innya dengan logo ya kita ganti oke kita close dulu belakang supaya gak ganggu oke formnya background color nya atau color kita ganti sesuai warna ini ya ngikutin warna yang ada di logo oke 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 kira-kira cuma ini yang mirip ini kalau punya saya pakai CL native caption teman-teman bisa pakai logo yang lain dan background yang lain oke asis aja lanjutnya kita tambahkan kita tambahkan editor ya kita tambahkan editor atau text editornya nah kita masukkan pada standar ini pada toolbar standar tadi kan additional sekarang kita pilih standar kemudian pilih yang ini ini kalau diarahin akan muncul text edit biasanya kita klik kemudian kita arahkan ke formnya seperti ini nah jadi muncul seperti ini kita besarkan kira-kira begini nanti tinggal kita ubah saja ukurannya ini dibesarkan lagi oke ini saya copy nanti tinggal diubah textnya selanjutnya kita sudah punya untuk form username dan password kita ambil label label ini yang A ini label kita letakkan di tengah sini untuk dijadikan judul judul halaman kemudian kita copy kita masukkan sini di atas edit 1 untuk label username copy paste kita letakkan di atas edit 2 nah selanjutnya kita akan coba edit propertinya oke kita edit property yang ke 6 edit properties label untuk label 1 label 1 seperti ini captionnya caption jadi halaman login kemudian size nya kita ubah jadi 20 font nya terserah terserah mau pakai kalibri saya pakai kalibri aja color nya kita pakai hitam saja hitam nah kita cek dulu disini tulisannya apa caption jelas kita untuk edit label nya klik dulu ya label 1 nya sehingga ada kotak-kotak seperti ini nah ini saya besarkan label nya di klik dulu supaya ada kotak-kotak seperti ini kemudian pada sebelah kiri properties nah kita cari caption nah caption nya kita ubah jadi halaman login selanjutnya size nya kita ubah jadi 20 eh bukan height size ini size nya kita ubah jadi 20 selanjutnya name nya font name nya kita cari kalibri kita cari di C kalibri kemudian style nya kita ubah jadi FS ball true nah color nya kita cari warna hitam window stack sudah seperti ini saja oke kira-kira jadi seperti ini kita geser kalau kurang besar kita bisa besarkan lagi misal jadi 30 nah jadi seperti ini oke jadi caption halaman size nya 30 font name nya font name name nya kalibri kemudian font color kita pakai CL window text atau hitam sudah seperti ini saja settingan untuk label 1 kemudian label 2 nya label 2 kita copy saja ini nya label 2 dan 3 dan 3 caption nya ini adalah username size nya kita ubah jadi 14 saja ini sama nah untuk 2 dan 3 sama label ini label 2 saya zoom lagi oke untuk label 2 atas label 2 size nya kita jadi 14 kegedean kita ubah jadi 12 oke boleh 12 kemudian style nya ball ini coba 10 ini coba 10 oke 10 style nya fs ball style nya kemudian ininya kalibri kalibri oke sudah color nya sama berarti size nya benar 12 kita 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 samakan oke untuk label 2 nya caption nya oh iya label 1 caption belum diubah username label 2 caption nya password nah kemudian ininya kalibri selanjutnya ininya adalah 12 fs ball oke nah kira-kira begini setting nya nah kita turunkan supaya tidak terlalu mepet nah catatnya adalah disini yang kurang label 1 font style font font style fs ball fs ball true nah kita true kan sama disini dipisah aja biar gampang temen-temennya ini kalibri ininya 12 ininya sama dah untuk label 3 caption nya password password size 12 kalibri oke dah selanjutnya kita akan mengedit text editor nya 4 editor 1 edit ya bukan editor edit 1 ininya cukup gini aja ininya text nya kosong text nya kita kosongkan size nya kita ubah jadi 14 coba kita tes disini kita cari text nya size nya 14 oke text nya kosongkan kemudian name name nya kita ubah cari mn name nya kita ubah jadi txt username nah jadi kita tambahkan disini name nya adalah txt username nah yang kelima edit 2 yaitu sama seperti ini txt password nah ini aja yang dibah edit 2 kita zoom dulu nah disini name nya adalah txt password txt password kemudian size nya 14 text nya 0 atau kosong nah seperti ini jangan lupa disimpan ctrl shift s nah selanjutnya adalah kita tambahkan button kita tambahkan button ini saya zoom lagi pada standar toolbar standar kemudian pada button ya komponennya button klik sama seperti ini kita tambahkan 2 kita zoom seperti ini atau kita lebih besarkan kemudian kita copy paste geser jadi 2 seperti ini kira-kira nah untuk propertinya button 1 6 propertinya dari button 1 yaitu caption ya bukan text ini nya caption ini nya adalah masuk dibuat besar aja tulisannya masuk kita caps lock size nya sama kan 14 name nya kita buat ptn masuk nah untuk button 2 7 button 2 caption nya adalah batal batal button batal nah seperti ini aja untuk propertinya kita coba property button caption 1 adalah masuk berbesar masuk oke kemudian size nya jadi 14 font size nya 14 kemudian name name lagi ya kurang name nya adalah btn masuk seperti ini tulisannya kemudian color kita ubah jadi hijau aja karena untuk masuk biasanya hijau atau biru biru aja cl blue tapi gak berubah red kita tes aja cl blue siapa tau nanti pas di running berubah oke untuk button 2 ini kita tambah aja ya color cl blue cl blue yang ini cl red oke kita coba zoom lagi untuk size nya 14 kemudian caption nya adalah battle oke kemudian color nya color red cl red sudah kemudian name nya adalah btn batal eh balet btn batal ya batal oke kalau sudah coba di ball kita ball kita tambahkan lagi style nya ball nya true sama yang masuk juga yang masuk ini style nya true untuk ball nya sudah seperti ini dah jangan lupa disimpan ini saya tambahkan font style nya ini kita tambah font color font color cl red font style nya fs ball nya true oke kita kira sudah seperti ini kita tambahkan bawahnya adalah copyright nya kita tambahkan copyright yaitu label aja label kita tambahkan di bawah gak apa-apa acak-acakan yang delapannya yaitu label 4 caption nya adalah copyright atau hak kita add misalnya add nama kalian ya misalnya pandika tau ini saya kasih aja kuliah it dot 2021 nah seperti ini size nya ini 10 aja text nya kita kasih red cl red ininya false aja dah kita coba caption nya kita ubah label 4 caption nah ini caption nya kemudian size nya 10 kemudian style nya average ball nya false oke ininya kalibri kalibri kemudian color nya cl red nah sebenarnya seperti ini ya oke kita naikkan sedikit nah ini berarti ukuran form nya bisa berubah-ubah ya tadi kan 550 ini bisa berubah jadi 580 atau 600 nah kira-kira seperti ini jangan lupa disimpan ctrl shift s kalau sudah coba di running yaitu f9 nah seperti ini kira-kira nanti tampilannya bisa masuk batal masuk batal oke ini belum bisa berfungsi fungsinya kita lanjut ke part 3 oke oke sekian untuk part 2 nya yaitu bagaimana kita mengenal IDE nya atau integrated development environment nya kemudian property kemudian dari interface nya kemudian kita coba menambahkan gambar dan seterusnya oke nanti bila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar oke sampai ketemu di part 3 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati